Dalam video yang menjadi viral ini, tampak sejumlah tenaga medis di RSUD Dr. Harjono. Dalam video yang menjadi viral ini, tampak sejumlah tenaga medis RSUD Dr. Harjono, Pondorogo, yang menggunakan APD kelelahan. Selain itu, dalam rekaman lain, terlihat ruang UGD rumah sakit dipenuhi pasien. Beredarnya video ini dibenarkan Direktur RSUD Dr. Harjono, Madi Jeren, saat ditemui Senin siang. Menurut dia, ruang perawatan pasien COVID-19 memang penuh, yakni 54 tempat tidur atau bor sudah penuh sejak sepekan lalu, termasuk ruang ICU. Akibatnya, sejumlah pasien baru terpaksa tertahan di ruang UGD. Untuk saat ini, bahkan itu sudah satu minggu terakhir inilah, bed rawat inap untuk pasien COVID itu terisi semuanya. Bahkan kemarin-kemarin itu ada kejadian sampai setahun di UGD beberapa orang pasien. Untuk mengatasi permasalahan itu, RSUD berencana menambah ruang dengan memanfaatkan ruang perawatan umum. Ruang-ruang tersebut kini sedang disiapkan dan akan segera dipakai dalam waktu dekat. Tim Liputan CNN Indonesia